selamat sore poro sedulur sore hari ini saya akan berbagi pengalaman mengendarai suzuki grand escudo tahun 2004 atau owning experience dari suzuki grand escudo tahun 2004 unitnya warna hitam tahun 2004 saya beli di harga pasaran ya di jawa tengah kisaran 60 sampai 75 juta sesuai kondisi unit yang saya ambil ini adalah unit yang tipe 1600 cc jadi ada 3 varian 2000 cc 1600 cc dan 2500 cc 3 baris atau 7 seater ini yang 1600 cc 2 baris atau 5 seater kemudian ini adalah generasi kedua dari trilogi Vest yang kita kenal dengan Vitara, Escudo dan Sidekick jadi kalau di generasi pertama Vest bentuk bodinya mengkotak yang di generasi kedua ini dia membulat atau lebih kita kenal dengan kapsul nah ada perbedaan antara varian 2000 cc 1600 cc dan 2500 cc apa bedanya? baik mari kita perhatikan yang pertama adalah jelas di mesin ya di mesin antara 2000 cc dengan 1600 cc pasti berbeda nah itu kan di mesin di dalam cup kita tidak tahu kan kalau tidak dilihat nah dari luar ada perbedaan yang pertama adalah kita lihat di bagian grillnya ya ini bagian grill kalau 1600 cc ini dia tunggal kalau 1600 cc ini dia tunggal segaris ini segaris ini kalau yang 2000 cc dia 3 ya dan di sini itu aksennya juga krum warnanya juga krum nah kemudian perbedaan lagi antara yang 1600 cc dengan 2000 cc adalah di sini nah kalau di sini ini kan datar ya tapi semoga tidak sedatar hubunganmu dengan DNN ya sedulur ya nah kalau di 2000 cc kalau yang 1600 cc ini dia remnya depan cakram ya dan rem belakangnya tromol baik saya tidak akan mereview karena ini kita hanya berbagi pengalaman mengendarai ya owning experience dari mobil ini plastiknya pastinya ada plus minus ya ada kelebihan ke ruangan menurut saya jadi agak mungkin sedikit subjektif baik kita lihat yang kemudian yang kedua adalah interiornya ini sudah lumayan ya menurut saya untuk tahun segitu dia interiornya ini sudah termasuk cukup mewah walaupun kalau head unit ini dia head unitnya ini aftermarket dan ini masih single din ya poro sedulur murah-murah dulu ya modifnya ya dikit-dikit guru swasta gaji yora sepiro ya nah untuk interior di dashboard ini dengan yang varian 2000 cc ada perbedaan ada beberapa perbedaan sedikit terutama yang varian 2000 cc yang keluaran pertama ya tahun 2001 sampai 2002 sebelum minor fast lift atau perubahan sedikit itu dia sangat berbeda apa bentuk dashboardnya itu sangat berbeda nah kemudian yang ketiga yang membuat plus dari mobil ini ya adalah ini mari kita lihat kita nyalakan dulu nah 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 kita lihat dia optitron speedometernya optitron ini untuk tahun segitu sudah optitron itu keren sekali loh poro sedulur ya keren sekali sudah optitron sudah optitron dan dia memberikan informasi dan dia memberikan informasi yang sangat jelas ya walaupun memang belum ada mid dan dia juga hanya trip A trip B ya apa belum bisa melihat average dari konsumsi BBM itu berapa tapi secara umum overall ini termasuk plus ya keunggulan mobil ini sudah optitron itu sangat enak sekali dipandang ya sangat enak sekali ya itu yang ketiga kemudian yang keempat menurut saya plusnya adalah ini dia driving posisinya ini sangat enak ya sangat menyenangkan fun to drive istilahnya ya dia pengennya ngajak kemana-mana terus karena memang tidak membuat capek tidak membuat lelah ya dan dibalut dengan kaki-kaki yang juga cukup pokok ya jadi yang kelima adalah kaki-kakinya ini menurut saya cukup kokoh ya sudah saya masukkan bengkel understail ternyata tidak ada masalah sama sekali ya mungkin juga dirawat sama pemilik yang sebelumnya jadi anukoro sedulur untuk melibas jalanan yang ber lubang bergelombang ya kemudian keriting ya itu apa namanya enak juga enak ya libas kemudian yang keenam yang membuat saya suka adalah dia knop AC nya ini sudah modern bentuk putar ini cukup modern walaupun belum digital karena untuk tahun segitulah ya masa minta yang digital ya belum hits dulu ya ini sudah modern tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor yang masih ada yang model geser ini sudah model putar ini sudah modern jadi ini keunggulan yang keenam dan di sini ada jam digitalnya bisa disetting yang ketujuh yang ketujuh masih kaitannya dengan AC AC nya itu wademe poro sedulur jadi mau di unggah ke sitik gitu aja poro sedulur ya artinya setting suhu yang sedikit itu wademe ini nah oleh karena itu kalau poro sedulur menginginkan mobil ini cek juga kondisi AC nya kalau dapat AC dapat kondisi yang prima AC nya saya jamin wademe kemudian yang kedelapan plusnya adalah di sini itu terdapat banyak sekali ruang penyimpanan ini satu lati penyimpanan kemudian di sini juga ada lati penyimpanan ya cuma ini ada barang rahasia di dalam gak boleh dilihat ya kemudian ini cup holder nya cukup banyak ya kita nyalakan dulu cup holder nya juga ada cup holder nya cukup banyak tadi saya sampaikan ya untuk kelebihan yang kedelapan ini juga ada panci penyimpanan nya banyak kemudian cup holder lagi menyenangkan ya kemudian masih ada kaitan dengan ini konsol penyimpanan yang banyak ini dia power outlet nya banyak juga ini ya power outlet nya banyak ini ada pemantik korek api malah ini ini juga ada power outlet lagi kemudian keunggulan yang kesembilan adalah kita lihat di sini teman teman lampu bacanya ini dia auto dimer artinya kalau dinyalakan di depan ada cahaya yang besar masuk begitu itu dia otomatis redup sendiri ya auto diming atau auto dimer itu keren loh sedulur sedulur ya pada zaman dulu sudah gitu itu keren kemudian ini juga ada kacanya ya masuk plus juga ini ya yang kesembilan kaitannya sama ini tadi ya ada kacanya ya teman teman bisa bisa kaca juga itu kalau bisa sisiran pun disini juga ada kacanya ya kalau misal saya bawa istri ya istrinya ya harus tampil cantik juga tuh ya nah ini apa namanya bisa buat ngaca ya bisa buat dandan sedikit ya kemudian yang kesepuluh untuk plusnya adalah ini dia empuk 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 ya empuk ini apa itu kalau dibandingkan Grand Vitara malah empuk ini empuk granite skudo ini tapi ini kayaknya mungkin untuk anu asli ya tapi untuk covernya mungkin sudah sudah gak asli ini memang nah ya anu itu kulit ya nah ini dia head adjuster apa itu ininya bisa naik bisa naik turun ya bisa naik turun ini berarti keunggulan yang keberapa tadi ya udah banyak ya 11 atau 10 ini bisa naik turun untuk apa itu seatbeltnya bisa naik turun bagus juga ya ini kursinya juga bisa apa kesana itu bisa hampir serat hampir kesananya itu bisa sangat tinggi sangat anu keunggulan berikutnya menurut saya plusnya adalah mari kita lihat ke kedapan kabinnya menurut saya ini sudah lumayan kedap untuk SUV tahun 2000an awal milenium ini sudah lumayan kedap ya malah kadang-kadang suara band malah yang agak masuk tapi saya pikir sudah lumayan oke baik plus berikutnya adalah dia ini RWD sedulur ya RWD FWD all wheel drive ya nanti bisa lihat teman-teman di channel Youtubenya Mas Om Fitra Mas Ridwan Hanif Om Mobi youtuber terkenal itu ya ini dia rear wheel drive penggerak belakang penggerak belakang keunggulannya adalah kalau dipakai ditanjakan relatif lebih bertenaga daripada yang apa FWD yang penggerak depan seperti CRV atau X-Trail dia apa relatif lebih bertenaga ya artinya tidak perlu ancang-ancang dari bawah band itu sudah punya traksi ya beda dengan yang FWD memang harus ancang-ancang dari bawah ya baik namanya sebuah produk pasti ada kelebihan ada kekurangan ya saya berusaha mencoba objektif saya lihatkan beberapa kekurangannya menurut saya yang pertama adalah dia ini hmm nafasnya ya nafasnya nggak panjang terutama untuk gigi satu dan gigi dua sedulur ambekannya cendek tenan ya jadi baru berapa meter RPM sudah tinggi ya sehingga harus segera oper gigi nah itu kekurangan yang pertama ya menurut saya tapi untuk gigi tiga, empat, lima ngacir wes libas ya kekurangan yang kedua menurut saya tapi ini mungkin di unit saya ya belum saya bandingkan dengan di unit yang sama kepunyaan orang lain dia ini ininya kurang pakem hand rimnya kurang pakem sedikit mungkin minta di service ya kurang pakem jadi ketika saya bawa nanjak itu kadang-kadang kalau macet itu agak mundur-mundur sedikit gitu ya agak mundur sedikit gitu nah itu untuk kekurangan tapi yang ini mungkin dia minta service ya nah ada juga kekurangan lain yang bisa saya sampaikan nanti kita ke belakang dulu tapi kekurangan berikutnya menurut saya adalah dia ini ya namanya RWD pasti disini ruang garden kopel ya dia ini coba kelihatan nggak agak tinggi dan agak besar ini menurut saya dibanding Grand Vitara memang masih tipis tipis Grand Vitara ya daripada ini ini agak besar jadi kalau geser-geser itu mungkin kurang nyaman kurang enak ya itu beberapa minusnya kemudian juga minusnya ya mungkin dia cuma 2 baris ya andai kata 3 baris wah enak ya disini seolah bawa CRT ya disini nah ini sebagai CEO jembar ya tapi ini memang pilihan SUV SUV ya SUV rata-rata memang 2 row 5 seat baik itu layout depan layout dashboard ya ya lumayan ya lumayan kan jadi teman-teman poro sedulur kalau mau memburu mobil ya di kisaran 60 70-an juta sampai 80 juta pengennya SUV teman-teman bisa mempertimbangkan ini oh ya tidak mungkin saya lupakan pertanyaan yang sering masuk dari kawan-kawan saya teman-teman saya teman wedangan teman ngajar ponco dolan ya itu biasanya itu tekok podotanya apa itu jelas konsumsi BBM itu bagaimana ini ya jangan dibandingkan dengan mobil depan itu ya konsumsi BBM nya saya jelaskan sedentar lagi untuk konsumsi BBM teman-teman bisa lihat jarum fuel consumption nya ya jarum fuel nya itu ada di sana karena konsumsi BBM menurut saya biasa tidak boros tidak irit karena SUV untuk tahun segitu walaupun mesin sudah injeksi ya kalau pengen FC yang seperti mobil di depan itu tentu beda untuk FC nya bisa dapet 1 banding 10 itu sudah luar biasa apalagi ada yang bisa dapet 1 banding 12 bahkan kalau sedulur ikuti pintar DIY pintar otak AT pengapian bisa nyampe 1 banding 14 jadi rekomen sekali mobil ini di otak AT pun enak ya pengapian relatif tidak mesin dan sebagainya relatif tidak rewelan oh iya sampai lupa saya ya satu lagi ya banyak yang nanyain pasti namanya motoba yaitu tentang suku cadangnya suku cadangnya bagaimana ini mas anjar ya suku cadangnya ya lumayan ya karena mobil ini beberapa bisa substitute dengan merk Suzuki yang lain ya tapi juga ada yang tidak bisa substitute nah untuk celahnya biar dapat yang murah pakai yang substitute karena kalau memang ori dan ori yang untuk escudo itu memang biasanya lepatnya lebih mahal itu memang sudah dari Suzuki nya dibuat disetting seperti itu saya juga heran ya padahal ini misalnya bagian kampas kopling ini dia bisa bisa pakai punya putura atau apv itu bisa yang harganya jauh lebih murah walaupun ori jadi buat SUV atau kita mengenalnya dengan jeep di range harga yang seperti itu menurut saya termasuk murah dan mobil ini termasuk recommended termasuk bagus saya rekomendasikan kalau temen sporo sedulur pengen meminang mobil ini bisa dipertimbangkan kalau pengen SUV dibandingkan dengan para kompetitornya misalnya Daihatsu Taruna Honda CR-V generasi 2 kemudian Nissan X-Trail yang tentunya di bawah 2010 yang harganya mirip-mirip ini bisa di temen-temen rekomendasikan atau bisa poro sedulur itu mempertimbangkan hal ini nah mungkin kenapa mobil ini termasuk mobil langkah nah ini yang saya juga heran barangkali adalah faktor modelnya yang terlalu kapsul mungkin banyak yang tidak suka biasanya kalau nyari SUV itu pengennya kan yang maco yang gagah yang bentuknya mengkotak mengkotak itu dia yang apa umumnya kan seperti itu nah ini ban kondenya ya ini menurut saya mobil ada ban konde itu tambah gagah baik untuk profil ban ini saya pakai yang standar 235 60 R 16 ya tidak masalah enak juga mau di pakai ban MT komodit MT juga bisa ya tapi tentu ada di coak sedikit bagian bodi sedikit sini atau bagian kaki-kaki di perbaharui ya baik proses dulur mungkin itu saja dulu pengalaman owning experience saya ya tentang mobil ini buat saya ini mobil yang nyaman anak saya itu kalau pakai ini dia mesti tidur tapi kalau pakai yang itu ya dia malah nggak bisa tidur tapi kalau pakai ini itu dia malah bisa tidur anak saya itu tidurnya nyenyak kalau pakai Grand Escudo ini ya ini rekomendasi teman-teman bisa ambil ya teman-teman bisa mempertimbangkan ya tapi kembali lagi kalau teman-teman poro sedulur itu ingin melamar ingin melamar ingin meminang gadis-gadis ingin meminang mobil ya teman-teman perhatikan fungsionalnya fungsinya untuk apa apakah untuk meceng apakah untuk harian daily use apakah untuk bekerja keras ngewo gabah ngewo watu misalnya ya teman-teman bisa mempertimbangkan juga anggota keluarganya berapa itu kan ini kan lima sit ya keluarga kecil oke tapi kalau keluarga besar buju ini telur pepapat ya mobilnya siji-siji ya waduh kalau saya istri cukup satu saja I love you bujuku ya ini untuk beli mobil itu semua harus dipertimbangkan itu semua bisa dipertimbangkan dan ini saya baru mencarikan teman saya Nissan X-Trail yang manual ya teman-teman teman-teman poro sedulur naik gadah panjenenganiku dodolan makelaran ya enak barang mulus Nissan X-Trail budget sepengang puluh yuto bisa sampaikan saya opo konco-konco kuih poro sedulur naik pengen beli mobil tanya-tanya bisa saya carikan tapi saya bukan jasa ya bukan jasa apa itu tapi saya bukan jasa mencari mobil memang makelar saja kalau jasa mencari mobil kan seperti youtuber terkenal ya Mas Wahid itu beda kelas ya beda kelas cuma bantu menjualkan punya nya beberapa teman saja ya baik cukup sore hari ini cukup sekian poro sedulur matur suun sampun midangetakan sampung merengakan mugi-mugi berkah melimpah kagem rezeki panjenengan lankulo maturnuun